Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salli him, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salli him, Rabbi fa'ala Bi barakatihim wa adhin al-husna, bi huramatihim, Rabbi fa'ala Bi barakatihim wa adhin al-husna, bi huramatihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dengan tiara, boleh saya masuk Sehat Pak Sehat Umi Sehat kaya Dibuksi Abang Abang, Abang tolong jelaskan sama mereka Abang 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 Goh di minta sama mereka Tidak Umi Jangan ngomong lu nanti biar saya Tenang Saat Boleh Tengok Abang 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 Amat Assalamualaikum Maaf Buat Sebelumnya Oh, perkenalkan Anda siapa? Saya Ustaz Alifil Oh, Anda siapa? Ibunya Oh, ibunya si Umi ini, Umi Zaitun Ini ibunya Umi Zaitun, ini istri Anda Oke, jadi begini, itu tadi apa ceritanya? Ngomongnya gimana? Ceritanya itu di fitnah Di fitnah berarti Lawan satu jenis Justru saya jadi orang tuanya Merasa tidak percaya Oh, ngomongnya di fitnah Jadi boleh saya akan jelaskan kronologisnya dulu Saya manggilnya apa? Aba Kiai Oh, Aba Jadi saya akan jelaskan kronologisnya, Pak Saya ini datang ke Susi Susi itu adalah adiknya ini Ini namanya Tiara Susi itu cerita ke saya Bahwasannya kakaknya lagi sakit Dia lah kakaknya Sakit Terus saya datang Sebelum saya datang Itu saya ngobrol dengan Susi Bahwasannya Susi itu lagi di kamar mandi Mau kencing nih, Pak Mayangin ngising Kebetulan di dalamnya itu Ini ada Umi lagi ngobatin, ini Tiara Iya, betul, Pak Nah, itu si Susi dan adiknya di ludak-ludak Oke, saya karena tidak percaya Sepihak Saya berusaha untuk masuk Dalam rangka Umi lagi pengobatan naik Tiara Tapi murid-muridnya dia Si Botak dan yang lain Mencoba untuk menghalangin saya Saya nggak boleh ngobrol dengan si Umi Akhirnya dia malah ngajaknya tarung Dan kita berantem Nah, setelah saya berantem Saya ngobrol dengan beliau Dengan Umi Ustara saya ngobrol Wajar dong saya nanyain Itu si Susi ngapain di ludak-ludak Di ini Ternyata dia nggak ngaku Dan ngonon-konon katanya dia janda Sebenarnya dia punya ini siapanya Anda Oh, suaminya Mohon maaf Karena dia ngomong ke saya Ngomongnya janda Janda punya suami Benar Semua tidak benar Lepik nah Halo sahabat Semoga keberkahan dan keridoan Allah Selalu menyertai kita semua Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita Baik di dunia maupun di akhirat Amin Kang Ujang Bustomi bersama Ning Tiara Akhirnya bergegas mendatangi rumah Sang Ustazah Umi Zaitun Dan informasi tentang rumah Umi Zaitun tersebut Kang Ujang Bustomi dapatkan dari seorang pengawal yang sudah insaf serta sudah bertobat Dan rupanya Kedatangan Kang Ujang Bustomi ini lagi-lagi mendapatkan sambutan dari sang pengawal yang gundul Dan tanpa menunggu aba-aba lagi Si gundul ini menyerang Kang Ujang Bustomi secara membabi buta Sayangnya Si gundul ini tidak belajar dari kesalahannya sebelumnya Jadi tak berapa lama setelah dia memberikan perlawanan Maka dengan mudahnya Kang Ujang Bustomi bisa kembali melumpuhkannya Jika sebelumnya Kang Ujang Bustomi membiarkannya pergi untuk melarikan diri Maka pada kali ini sedikit berbeda Kang Ujang Bustomi membuang burung si botak Sang pengawal setia dari Ustazah Umi Zaitun Sesaat kemudian Kang Ujang Bustomi bersama Ning Tiara pun menemui keluarga Ustazah Umi Zaitun Kedatangan Kang Ujang Bustomi ini Sebenarnya cukup membuat panik sang Ustazah sesat tersebut Dan sebelum Kang Ujang Bustomi menyampaikan sesuatu Sang Ustazah terlebih dahulu sudah mengadu kepada ayah Anda dan juga kepada suaminya Yang mana hal tersebut cukup membuat Kang Ujang Bustomi keheranan Karena sebelumnya Ustazah itu mengatakan jika dirinya adalah seorang janda Sang Ustazah berakting jika dirinya sedang dianiaya dan juga sedang difitnah oleh Kang Ujang Bustomi Dan karena kecintaan keluarganya tersebutlah Mereka semua justru lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh Sang Ustazah Umi Zaitun Bahkan suami yang sempat tidak diakui itu pun Dia masih saja mempercayai istri yang sudah membersamainya selama beberapa tahun belakangan ini Yang pasti mereka berdua Sudah sekongkol Sudah mau menjelitkan nama baik keluarga kita Kalau kamu memang benar-benar laki-laki hadapi saya Oke Keluar Oke Hati-hati Hati-hati Diam Diam Terima kasih telah menonton.